Yang pertama kita sangat memahami dan juga sekaligus menghargai ya ada perbedaan pandangan mengenai batas umur mengenai capres dan cawapres. Itu kita anggap sebagai suatu dinamika di dalam kita melihat demokrasi yang paling cocok yang paling tepat buat Indonesia itu seperti apa termasuk untuk capres-cawapres. Maka satu-satunya undang-undang yang terus dievaluasi setiap dilaksanakan itu undang-undang pemilu baik itu pemilu legislatif maupun pemilu WN Presiden. Nah kenapa kita evaluasi setiap lima tahun karena kita ingin melihat sejauh mana implementasi di setiap kita konsentrasi per lima tahunan ini ada yang kurang gak ada yang pas gak ada yang diteruskan gak termasuk batas umur. Kalau tidak salah dulu kan 40 turun ke 35 gitu juga pernah 30 dan keinginan untuk mungkin 17 tahun 21 tahun 25 tahun 35 tahun termasuk kepala daerah. Itu juga kita lihat kita bawa ke dengar pendapat dengan berbagai stakeholder. Jadi menurut saya yang pertama tentang keinginan beda pandangan soal calon presiden dan calon wakil presiden mungkin juga calon gubernur dan calon kepala daerah ada beda pandangan itu adalah yang biasa. Tetapi sekali lagi PDI Perjuangan saat konstitusi dan konstitusi itu sudah diturunkan lewat undang-undang. Maka yang kita ikuti sekarang ini adalah konstitusi atau undang-undang pemilu SOAPI Presiden Pilek yang saat ini ada. Bahwa ada keinginan kawan-kawan mengelakukan judicial review hal-hal yang terkait dengan umur kita hargai. Yang saya keberatan adalah framing seperti yang tadi ditunjukkan oleh KOMPAT juga. Bahwa di belakang ini adalah motif manuver dari seorang Gibran atau seorang kepala negara bernama Jokowi. Pak Jokowi dan Gibran adalah kader PD Juangan. Pak Jokowi paham betul sistem metokrasi kita. Bagaimana proses mempersiapkan kader-kader pimpinan termasuk kepala daerah ada kematangan, ada kedewasaan, ada visi yang terus dibangun. Bagaimana orientasi keperbiakan, kepedulian, empati, menjalankan pansasila yang teknokratik, yang smart. Ini adalah cara-cara kita dengan sekolah partai khusus. Khusus, jadi tidak ada hal-hal yang kemudian, mohon maaf, ada GMK, kemudian ada keinginan perubahan. Kemudian framingnya adalah ini cawe-cawe presiden. Ini adalah keinginan meloloskan seorang Gibran untuk menjadi cawapres. Karena Gibran dua kali saya ketemu sendiri menjawab tidak, ketemu Pak Sekjen tidak ada keinginan. Dan sekali lagi, ini oleh siapa dan melalui kepentingan siapa, kenapa yang di-framing adalah motif modus operandi manupers seorang Gibran yang sekedar keinginan untuk masuk sebagai cawapres.